Intro Setelah rehat agak gendutan sih benar-benar Tapi inilah dia drafting face-nya dari Samsung Galaxy Genflex Hero Wolf Mendapatkan pick yang pertama RFC yang kedua Wow Eh lemon sekarang tuh kadang-kadang senyum-senyum tau Lemon tuh kayak senyum tuh jarang tapi sekali dia senyum Mengalihkan dunia aku Dan Genflex Hero Wolf kali ini sudah ngebuang Natalia dan juga Hilda Bude Ya Natalia dan juga Hilda Genflex Hero Wolf gak mau digangguin sama dua hero yang bisa nge-scout yang apa lagi Kalau kita tahu Finn kalau pakai hero-hero seperti ini Dia sih bisa gerak kemanapun yang dia mau Dan menurutku sendiri Finn support yang bisa diandalkan banget di early game Banget dia bisa jadi support, dia bisa jadi tank, dia bisa jadi midlaner juga kan sebenarnya Jadi kalau menurut aku cukup fleksibel juga dari seorang Finn Apalagi kalau kita lihat kali ini Natalia yang sebenarnya bisa menjadi jungler juga Selain Hellcurt ya Memersihkan jungle dengan cepat Terus udah gitu ada Hilda juga yang nih Makos yang bener-bener tebel banget Jadi gak mau ada hero yang bisa ngerusuh sebenarnya Ngerusuh jungle itu penting banget di tiga menit pertama ya Ngeras juga ya dari awal bisa ngegangguin musuhnya Ngegangguin jungler dari Tim Gen Flixerov dan RRQC mereka malah berfokus kepada offlaner-offlaner yang dimiliki oleh Gen Flix Ada Uranus dan juga Esmeralda yang dibuang Tapi Gen Flixerov apakah mereka akan membuang Yu Zhong dari R7 Karena aku sendiri kemarin ngeliat gila R7 nahannya kuat banget Tapi ternyata tidak Mereka lebih memikirkan bahwa core dari RRQC yang begitu banyak sudah langsung di shutdown Wanwan itu masuk ke arah late game Nyaman banget ketika kursus-kursus tanknya udah lepas Dia bisa targetin ke core milik Gen Flixerov Sehingga mereka gak mau untuk melalui hal itu Wanwan dibuang langsung di ban Iya apalagi kita tahu RQ lebih comfort ketika mereka memainkan dua core yang tadi Buda udah bilang juga ya Kemarin mereka main di Sun-Sinsa 1-1 Dan mereka juga main link sama Kari di game pertamanya ketika melalui di jatuh Jadi langsung dibuang dan Cho menjadi first pick untuk tim Gen Flixerov kali ini Setelah membuang Khalid untuk tim RQ Hoshi Ya Kalau super-super ready tidak bisa bermain Khalid Ada Parsnya masih kebuka tapi Selena sih Selena untuk Finn Tapi itu ngeri juga sih Tapi Finn nya juga sebenarnya kalau misalnya mereka Kalau misalnya memang bukan Finn yang main Selena Ya Lemon juga bisa gitu kan Karena Finn di sini bakal mungkin lebih ke arah tank Seperti yang kemarin kita lihat dia ada Cho dan juga Khalid Tapi Cho nya udah dipik, Khalid nya udah dibuang Berarti masih ada Kufra juga sebenarnya Yuzhong Tapi Yuzhong ini Wah untuk R7 dia Buda kemarin Wuuu Naganya naga Bonar Wuh Yes Naga Beneran Naga Beneran Dan bersama dengan Link RQ Hoshi sudah membuka satu core mereka di depan seperti ini Dan gak mau ngelepasin dari Link untuk Mars Maksudnya gak mau ngelepasin untuk Mars Oh iya bener Mendingan Albert yang pake gitu Kalau gak Albert, Finn juga bisa Jadi untuk Finn dan Albert Keduanya bisa saling tukar-menukar hero Walaupun ada Cho Dari RQ Hoshi mereka gak takut sama sekali untuk mengeluarkan Link milik mereka Begitu Hichin tapi Genflexer Olof Dengan adanya Tamus dan juga Valir Di sisi mereka Damage early nya mereka udah punya Sebenernya dari Valir burst fireball nya bakal nyakitin banget Apalagi kalau RRQ Hoshi Core nya gak punya capability Gak bisa kabur-kaburan Iya ini bakal sulit banget buat RRQ Hoshi Karena kita tahu dengan permainan yang agresif oleh Valir di early nya Apalagi dia bisa dapetin stuck dari fireball nya Ini bakal bikin agak sedikit sulit untuk mid laner dari tim RRQ Hoshi Mereka punya Harus punya satu hero yang mungkin mid laner nya lebih bisa dibilang apa ya Lebih bermain dengan range yang cukup jauh ya Seperti Chang'e mungkin Atau mungkin ada juga Cecilion Tapi kali ini jauh head Sudah menjadi pilihan untuk tim RRQ Hoshi Jauh head Men-secure satu oplainer lagi untuk RRQ Hoshi Karena sebenernya Genflexer Olof Mereka Hmm ini bisa ngaruh Chow untuk Fredo sebagai tank nya Tank nya jalan-jalan Dan sekarang enak banget sih Chow untuk jadi inisiator RRQ Hoshi di sisi lain akan mulai nge-ban ke arah Genflexer Olof Iya ini jauh head nya mungkin lebih ke arah apa ya Bisa dibilang muncul ke arah backlinenya terutama Valir juga Iya Yang kita tahu sebenernya jauh head di arah early phase itu cukup apa ya Bisa dibilang cukup menyakitkan juga dengan smart missile nya Dan juga kalau kita lihat dengan ejector nya ini bakalan sedikit sulit banget Atau kalau misalnya Valirnya gak punya purify atau gak punya escape capability seperti flicker Dan menurutku juga mereka ngedenay untuk counter dari link itu sendiri Jauh head nya dibuang dan kuka Dibuang pula oleh RRQ Hoshi berarti mereka menyangka bahwa di ini akan menjadi Chow offlaner juga Iya bisa jadi karena mereka bener-bener mau Meminimalisir pilihan tank untuk Genflexer Olof Mereka mau maksa Chow nya yaudah pokoknya kita paksa mereka untuk Chow tank aja gitu loh Dan kali ini Hellcut yang dibuang oleh Genflexer Olof Karena mereka melihat juga kamarnya bisa dibilang kayak Hellcut nya menjadi salah satu jungler yang cukup berbayang juga di early phase nya Ude Iya dua assassin dari RRQ Hoshi itu bakal serem banget sih untuk Genflexer Olof Kalau mereka mau bermain MM nantinya untuk Karalini belakang RRQ Hoshi di silahkan membuang lagi pull untuk sebuah hero dari core nya Yaitu Roger Mars ya Yang kita tahu juga sebenarnya Mars ini permainannya juga licin banget sebenarnya Ketika kalau dia mau main assassin ketika dia mau main MM pun Yi Sun Singh Yang dia juga bisa dibilang terbilang cukup kuat juga 75% win ratenya dibiankan 4 kali Budek Ya Yi Sun Singh masih terbuka untuk Genflexer Olof tapi di sini ada link yang akan sulit tentunya buat Yi Sun Singh Iya Karena bisa aja langsung Link nya lompat ke belakang kan berabit juga Iya makanya Apalagi Link Albert Oh licin banget Budek Dan harapnya mereka yang mengamankan Yi Sun Singh nya Benar-benar gak mau dilepas ke arah Mars loh Mars nya benar-benar bisa dibilang apa ya yaudahlah hero pullnya kita ambil aja semuanya Dengan adanya Link, dengan adanya Mars loh jadi kita buang Dan ini bahwa sedikit sulit untuk Genflexer Olof Mereka langsung men-shadow pick ke arah Ruby Yang bisa dibilang kayak dia punya live stream cukup kencang Dia punya stun juga Cloud control juga cukup bagus dari seorang Ruby Sebenarnya Cloud ternyata Budek Wow ini dia Genflexer Olof ternyata membawa satu yang baru Cloud Udah pernah dipakai oleh Mars sekali dan itu masih menang 100% win rate 100% sekali dipakai 100% win rate Dan Genflexer Olof Olof win rate sangat kuat disini Ada Ruby juga Bisa kita bilang dengan langsung yang sangat tinggi Kencang banget Budek Kencang banget Dan dia tinggal yaudah nge-spam nge-spam skill aja Di area of thing Dia gak butuh bantuan dari siapapun pun bisa bertahan Iya dari area of thing mereka bener-bener harus ada NOD Atau gak setidaknya si Halbert sih Karena ini ada dua hero yang bisa ngerikan ya itu Ruby dan juga Tammuz Jadi mereka harus berhati-hati Siapapun yang mendekat atau berada di paling depan Setidaknya harus men-shake ke arah NOD Tapi Kagura Oh ini Kagura Lemon kah Aku mau liat Aku tadi kemaren tau gak sih pengen nungguin Kagura Lemon Kayaknya Lemon deh Ih Kagura Lemon legendary Ini dari season pertama Masih nih yang lagi nonton jangan lupa like Kagura Lemon Kagura Lemon Kagura Lemon Like for Kagura Lemon Katanya auto win kalo misalnya kata netizen Wow Kata netizen yang gitu Maren baru aja ditanyain sama KB kan Iya Dan ternyata dikeluarin ini Kagura nya dari Lemon Langsung aja teman-teman semua Dibanjirin kolom komentarnya Betul Hashtag Diva Arah RQ Hashtag Lemon Kagura Atau Hashtag Rising Wolf Iya untuk Genfix Arrow dan yang masih Jangan lupa untuk kasih like sebanyak-banyaknya Jangan lupa di-share juga ke teman-teman Jangan lupa di-share ke grup WhatsApp keluarga Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Gak spam aja gak spam Dan yang pastinya kali ini kita akan memasuki ke game yang pertama Adalah game-flexnya Albert dan juga RQ Houshi Di sini udah terlihat Tamu saya akan dimainkan Watt Chow nya untuk Fredo Palir dibangkin asalnya Clay Dan juga ada Ruby untuk Lina Asmi Dan March nya yang akan memakai Cloud Dan di sini RQ ini Albert dengan Link Fin Dengan Jauhat Lemon Dengan Kagura Shin Dengan Yushun Shin Dan R7 Dengan Yuzhong nya Ini hero-hero yang memang mereka banget Dan cover role hero dari para player Di telah di Land of Dawn Dari game yang pertama Antara RQ Houshi dan Genflix Arrow Siapa yang akan menjadi pembangun di game yang pertama Kita akan saksikan bersama-sama Dan semuanya sudah menuju ke arah lini tengah Dari Genflix Arrow mereka mau menangin tengahnya Iya kali ini Dan di area atas ternyata R7 Yang akan mungkin tadi bareng sama dengan Jauhat nya ya Dari seorang Finn Dan Fredo di sini akan memainkan Chow Tank nya Oke jadi dia mungkin dari seorang Lemon di area Oh iya mit gila aku tuh kayak excited banget liat Kagura Lemon Wuh udah berapa tahun gak liat nih ya Kayaknya sempet pakai season lalu Hei tapi ini dia Lemon dan juga Finn Hadirlah Albert dan ada satu switch lagi Dan dia mendapatkan first lead nya Terlalu jauh Fredo bermain dengan adanya flicker Walaupun dia bisa kabur tapi itu gak akan lama Karena di sini ada Albert dengan Link Dia bisa ngejar kemana pun Dan Clay seorang diri mencoba untuk mengganggu ke arah Glubah milik RRQ Hosi Iya hati-hati dari seorang Clay Kali ini flicker udah mulai digunakan Hanya untuk pulang saja Gak mau terlalu memaksakan juga Mungkin tadi Fredo nya juga gak nyangka Tiba-tiba Albert mulai datang juga ya Bersama dengan seorang Finn tadi Di dalam ini Oke Watt nya sudah mulai masuk Oh tapi Hanya mengganggu jungle aja yang dimiliki sama Albert Memang sebenarnya ya Di 3 menit pertama Ya tugasnya dari seorang Midliner dan juga setliner adalah Ngegangguin jungle mirip Opponen lawan Tim lawannya Ya itu bisa jadi ini banget sih Buang time untuk Betul Ngelama-lamain kan Karena selama Menambah orang Di jungle Oh tapi ternyata di area tengah Sudah dipanik satu player lagi Dari Kentrix Arrow Wolf Betul sekali Clay Di semua itu mbeng Setelah adanya Grup yang dilakukan oleh tim RRQ Tiga member langsung menjaga Albert Karena mereka tahu sebenarnya Tadi jungle nya dirusuh Albert nya juga harus Baik time lagi kan Kali ini Finn udah mulai menjaga Di sisi jungle dari tim Genflix Arrow Udah mulai dibalikan keadaannya Kan enggak Menurut dari seorang Finn Harus berhati-hati Dia sendirian juga Temen-temennya juga Lagi sibuk di bawah Tadi Albert lagi coba ngambilin Gold buff Maafinnya dikeluarin Tapi belum cukup Belum ada damage di area belakang Freda terlalu selamat Belum ada Will Dragon Albert masih selamat Dan kabur Dari gemburan Genflix Arrow Agak sedikit Mengejutkan juga ya Di sini di area bawah Nggak dikasih Gold buff nya secara gratis Ganggu-gangguin Iya tapi ternyata Melisikin Wettel mulai di pop up Tapi hanya mencicil Karena seorang Lemon Dan bahkan Finn nya Tadi mulai diganggu Oleh seorang Fredo Belum level 4 Dari kedua set lanernya Dan ini harus berhati-hati juga Finn nya bener-bener Kasih vision Habis-habisan ke arah Kyuhoshi Bener-bener coba Untuk nge-junglein semua Buff dan jungle yang dimiliki Tapi kali ini Sogimoginya udah mulai Mulai ngulakan oleh seorang Lemon Tapi hanya Mundur saja dari seorang Mars Tidak mau terlalu memaksakan juga Sepertinya Oh R7 udah mulai datang kali ini Dengan Black Dragon Form Hanya untuk mundur Karena Fredo nya Meskipun belum level 4 Tapi Dia terpaut cukup jauh Dengan teman-temannya Iya ada satu Kill terhadap Finn Vindy Panis sendirian Di arah ujung Damage dari Clay Sudah harus diperhitungkan Ini early Yang sangat menyakitkan juga Dari Genflik Serial Wolf Mereka mulai maju Mengifas di jungle Belum ke arah Kyuhoshi Will Trigger munculkan Albert Tapi follow up nya Gak bisa untuk mengikutinya Genflik Serial Wolf Inisiate Retreat sekarang juga Iya Mereka gak mau terlalu memaksain Karena juga ada pergerangan Dari teman-teman Kyuhoshi tadi Dipaksa untuk ngereset buff nya aja Ini bakalan back time lagi Dari seorang Albert nya Dan Genflik mereka langsung Melakukan inisiasi Kertalutama mereka yang pertama Dijagain sama Rinasmi Rinasmi bener-bener ngezoning out Segerakan hitam air kita Tapi ternyata lihat ejector Dan terdengar berhasil Diamankan oleh Genflik Serial Wolf Yap Astababu juga sudah Dikeluarkan oleh Finn Dan rupanya Dia gak bisa bertahan Teman-temannya Belum siap untuk berperang Gak bisa untuk Kelakuan sesuatu Rinasmi Kali ini gak bisa mundur Karena sudah ada Tempest All Plate Yang dibuka sama Albert Pelan tapi pasti ya Dari seorang Albert Untuk mengejar ketertinggalan Sebenarnya Yes, pelan tapi pasti Menuju ke arahnya tengah Fokus Dari arah Q Husi Mereka saling membalas Satu sama lain Kalau kita lihat dari Perbedaan netfoot pun gak terlalu jauh Hanya 500 perbedaannya Iya Dan dari seorang Albert Kayaknya sepertinya Bakal coba untuk ngambil Ke arah Endless Better Terlebih dahulu Kagura yang kali ini Udah punya Fatum untuk magic penetration Dan kali ini Dave Fredo Agak sedikit mundur sepertinya Karena perbedaan dari tim RRQ Langsung Apa ya? Bisa dibilang Mereka langsung bermain objektif dengan cukup cepat Budih Objektif yang gaming fokus ke area Turan gak bisa Cuma mengandalkan point kill Dan point kill Dan melaju ke area tengah Kali ini Albert dalam Biom Dragon Albert mencoba kabur Dengan adik Tepet solit Ingin mendapatkan point killnya Tapi tak bisa Malahan Klee Yang berada di belakang Harus tumbang Finn mencoba untuk kabur-kaburan Gak punya flicker Gak ada riset lagi Untuk kabur dari Genplik server Pertukaran antara Finn Dan juga Klee Iya Satu untuk satu Tapi lebih baik Daripada Albertnya Yang terpik off ya Lebih baik Ya gak apa-apa Ditukarkan oleh seorang Jawhead Kali ini Dan dari seorang Finn pun masih cukup berfokus Untuk Dapetin banyak space banget Budde di area atas Biar dapetin semua farmingannya Di area late gamenya Ini bakal Lebih strong lagi Untuk Archie Hosey Fredo nya sih udah fokus banget Karena Albert ngeliat Albert Wuhh langsung Pokoknya tendanganku Khusus untuk Albert Kucukanku Aku simpan Iya Si Fredo ngeliatin terus Di area tengahnya Mulai lagi Kali ini Albertnya Ternyata tidak mau Menggalkan begitu saja Klee nya langsung di pick off Budde Ya ini Ketika Archie Hosey melihat Ada kesempatan Mereka gak akan melepaskan itu Fokus terus-terusan Nge-fresh semua laning Yang dimiliki oleh Genflix Dan mereka gak perlu Memikirkan di area bottom line nya R7 Bisa mandiri banget di area bawa Tapi di depan Albert Vendat mengenai 2 player Sekaligus dari tomorrow review Oh si Lemon begitu low Tinggal 1 bar HP Mencoba untuk bertahan Ini yang operator dikeluarkan Dan Finn Mencoba untuk menyelamatkan Lemon Tapi pun tak bisa Dual Clear Sudah di pick off oleh Genflix Errol Satu untuk satu Dan itu ama Vendat nya Benar-benar membikin Lini belakang dari Aran Wow Iya tapi sebenernya tadi Yang memang dilakukan Oleh Lemon nya juga Finn Sebenernya buying time ke arah Objektif Turtle Yang diamanan sama Archie Hosey sih Mungkin tapi terlalu lama aja kali ya Iya Memang Belum bisa untuk Nge-clear Turtle Secepat gitu Dan kali ini Albert Fokus ke raya pantung Albert harus berhati-hati Tepes oblih sudah dikeluarkan Albert super-seperi ya di begitu low Albert memilih untuk Lipir ke Abur Dan Gak ada yang ter-pick off di area bawah Malah di area atas Jadi tim Genflix Errol fokus untuk mendapat satu turun Saga-maga dari seorang Lemon disini langsung menumbangkan Satu orang Clay nya tumbang Tapi sim nya juga Harus tumbang Bude kali ini Sebetul mulai datang Oke dengan dragontelnya Tapi ternyata dari seorang Linasmi Gak mau terlalu memangsakan Harus mundur saja Karena dari seorang Linasmi Juga udah gak punya I'm offended Bude Ya harus menunggu Untuk timing nya tepat-tepat I'm offended Fuldown nya gak terlalu lama Maju lagi ke raya atas Sudah di eject Dari pin nya Fredo masih bisa Untuk kabur-kaburan Bermain dengan sangat apik Di area atas Lemon bisa bertahan Di saat teman-temannya di area belakang Memilih untuk berperang Apapun sudah dikeluarkan Black Dagon Form Mengejar ke arah lini belakangnya Dan Mars ternyata Masih bisa kabur Masih bisa selamat kan Battle Mirror Image Iya tipis banget Ini banyak banget Terus kalian meter gini Tapi lihat wad nya juga harus tumbang Di area mid kali ini Gak punya flicker juga Dari seorang wad Supriya di Fredo langsung dibayang Dragon ke arah Seorang jinsin nya tumbang Dan bahkan Lemon nya pun Menggunakan ini yang overtone Langsung di follow up Dengan cukup baik juga Tinggal dengan ejector Dari seorang Finn Disitu Bude Oh oh Rarki Housi bermain sangat apik Walaupun tadi kita ngeliat banyak banget Yang mencoba untuk fokus ke arah belakang Dan gak bisa mendapatkan Mars Tapi di area lini depannya Itu dihajar-hajar Sama Rarki Housi Dan 3 member harus down Apalagi ini Awat nya juga tumbang Iya Begitu pula dengan Rinasmi Betul Dual flanernya harus dipainis Walaupun Mars Belum tersentuh sama sekali Mars udah harus cukup berhati-hati sih Apalagi dari segi Touret Ararki Housi Udah berhasil mengamankan 2 Di area bawah Di area atas Pergerakan dari Ararki Housi Akan semakin luas lagi Mereka bisa masuk ke area jungle Dengan bebas Tanpa adanya proteksi dari Touret Betul Apalagi mereka juga bakal sedikit sulit Untuk mendapatkan jungle Dari sisi Genflix Arrow Dan kali ini Leifredo nya nge-zoning Gak ada habis-habisnya Tapi finnya bener-bener Cuma ngeganggu juga ya Tapi ternyata Turtle nya yang justru diamankan Oleh Genflix Arrow Kali ini Bude Yip-yip Turtle sudah berhasil diamankan Sementara Ararki Housi Menunggu di area bus Time yang tepat Sin pun sudah bergabung Mulai berotasi ke area tengah Dengan proteksi dari Lemon Dan juga fin Rupanya Dari area Ararki Housi Ini mau nge-press dari area jungle Iya harus di Mereka kalau mau zoning Genflix Arrow Mereka harus paksa untuk mundur Mundur ini semua teman-teman Dari Genflix Arrow Oh tapi ternyata Leifredo nya Langsung Dubai O-Dragon Ke arah Albert tapi gak ada Damagenya Karena dia emblem Tangguh Decoh nya Kali ini Watt nya Bakal coba untuk nge-cover seorang Fredo R7 pun gak akan terlalu memaksakan juga Sudah melihat kerudakan Dari teman-teman Arki Housi Pindah ke area mid Ejector langsung Masa per-per-perpaus Ke arah seorang Mutt Dan lihat Albert nya langsung Sompasau Blade Ke arah seorang Klee Itu yang sebenarnya ya Untuk ngejar ke arah backline nya mudah banget deh Iya, iya, iya Dan sayang sekali disini Genflix Arrow Mereka harus hilangkan 2 Dan pergerakan Arki Housi semakin bebas lagi Masuk area jungle Udah bebas Dan Genflix Arrow Lihat nih Untuk kali pertama Mars ditumbangkan Padahal dia Ini dia replay by Axe Kita lihat bahwa Nge-coba untuk nge-clearing Minion Dengan artinya pelikin 2 Tapi Finn tiba-tiba muncul Dengan Ejector Semuanya commit ke arah belakang Demis dari Lemon pun Itu besar Dan Albert Kan lalu ini belakang Jadi mereka udah tau tugasnya masing-masing Mereka bisa menghitung Damage dari tiap pemainnya Iya, agak terlalu riskan sih Sebenarnya menurut aku dari Mars Kayak dia Blazing 2 ini bener-bener Ketarau banget Dan Dia kaget tiba-tiba Ada Johan nya ternyata Masih punya Ejector juga Lempar-lempar Untal-untal Sama Johan nya Jadi Kali ini Mars bukan hanya harus Perhatiin Finn Tapi Albert banyak sekali juga Tidak bisa mengarahkan mereka Tapi ada WoW Tracker langsung ke arah belakang Finn Terpanis Tidak ada belakang Tempun ke Uplit Berfokus karena awet Super seberia dengan Inverno nya Masih bisa bertahan Tapi Lemon dikejutkan Masih bisa bertahan Tapi Lemon dikejutkan Masih Terakhir dari Rina Singa Mengenai siapapun Iya Dan kali ini Sudah kehilangan Dua member dari Tim RQ OC Langsung Ritmus R7 nya Di area atas Karena Lord nya Sudah mulai muncul Lord yang pertama Yang belum di enhance Kali ini Harus berhati-hati juga Dari RQ OC Setelah mereka kehilangan Finn Gak punya Ejector Gak punya Hero Yang bisa lompat ke arah belakang Karena kecuali Albert Dan juga Javed ya Kalau aku bilang Ini agak sedikit sulit Buat Lemon Apalagi Lemon bisa dibilang Magical Damage Yang sebenarnya Harus menunggu Apa ya Inisiasi yang dibuka Sama teman-temannya Terlebih dahulu Iya Tapi ini dia berlain statistik Dari Awad dan juga R7 Cukup berbeda ya Dari KDA Dan juga Gold R7 Lebih mengungguli Daripada Awad Mungkin karena sebenarnya juga Awad nya Tadi juga sempat Kepik off kan Dan R7 cukup Free juga di area Tapi jelah Fredo nya mengarah Ke arah seorang R7 Kali ini R7 nya Masih bisa pertahankan Masih punya flicker Untuk mundur Tapi ternyata tidak Selama itu Budhe Tepat shuffle Sudah mulai dipularkan Mengarahkan Ada scene yang berfokus Untuk ke Red Dia fokus ke area To Red Canflix Arrow Hilang satu individualnya Sedangkan Mereka Berfokus ke area Lord Dan ada Albert di situ Mereka harus berhati-hati Albrecht Oh lihat Clay nya tumbang Kali ini Tapi lihat Lord nya tinggal satu bar Budhe Apakah bisa bisa diculik oleh seorang Albert Kali ini mulai fans voice Dan langsung Apakah Oh gak bisa ternyata Ini bisa Tempest komplit dikeluarkan oleh Albert Kali ini gagal untuk mendapatkan Lord Gagal untuk mencuri Mars menggunakan retribution nya Iya Dengan on point Betul sekali Masih ada retribution Ternyata dari selurang cloud nya Albert Untungnya dia juga gak ke pick off ya Kalau dia ke pick off Mungkin itu bisa Agak sedikit bahaya Untuk Arky Hoshi Bisa di push juga lane nya Oleh Genflix Arrow kali ini Dan sudah mulai set up ulang lagi Dari kedua tim Budhe Ini yang harus berhati-hati sih Arky Hoshi udah mulai keculek-keculek nih Budhe Dan kalau kita ngelihat dari faktaku Sesuai yang dibilang sama Momo ya Dari semencak MPL Season 1 Lemon pakai Kagura Itu wuuu Semua orang pada takut So game ogil Lemon sama dengan Kagura Kagura sama dengan Lemon Jadi ada yang bisa mengantikan Kali ini mulai di push sepertinya Dari semua lane Dari tim Arky Hoshi Genflix Arrow Mereka bener-bener fokus objeknya Terlihat flicker dari seorang Finn kali ini Di Jokhtir karari Nasmi Oke bakal dihentikan Terkenasan dari seorang Nasmi Tapi liat di area belakangnya Lemonnya bener-bener diharas Habis-habisan RCM dengan Black Daganful Mengarah ke arah seorang Watt Watt yang udah gak punya flicker Dan seperti Daganflix Mereka gak mau terlalu terburu-buru Budhe Gak ada yang mau terlalu overcommit Kalau mereka melakukan sesuatu kesalahan aja Ini sudah jadi berabeh banget Apalagi Betul Sebenernya kalau dari Genflix Arrow Wolves Mereka udah kilang satu Di area bawah Sejahtera Rokyo sih Di area tengahnya masih Mengingin mendefense Gak mau kasih kreatif Ke area belakang Ada Fredo yang mencoba untuk mencari Gimana Auvers berada Dan Auvers berada Dan Auvers berada di depan Tempest Oblis Kena dua Rinasmi udah tiba Rinasmi masih bisa suar Masih bisa ke pergaburan Dan ada di belakang Finn mencoba untuk mencari mangsa Fredo nya masih bisa selamat Tapi Awat Superia di datang pula Dengan dari Inferno Finn nya tumbang R7 begitu low HP Si Black Dragon Form dikeluarkan Coba untuk kabur Sajen Sebagai defense mechanism Iya dan kali ini Tarik ulurin lakukan sama RQ Setelah adanya pertukaran satu untuk satu Clay dan juga Finn nya Tumbang udah di area mid nya Bisa dibilang kayak team fight nya cukup panjang Tapi kayak dari kedua team juga mereka tarik ulur Gak mau terlalu commit banget Yang sampai akhirnya tadi kita lihat Mark sebenernya udah blazing dua Tapi damage nya ternyata belum terlalu sakit gitu Iya ini yang tumbang pun cuma support-support nya doang Bukan core dari kedua team Kalo kita ngeliat dari segi item nya Ini tajur juga sih dari Mars Dari seorang Mars ya Iya lumayan mengejar dari CZ Network Tim pula udah punya Blade of Despair Damage nya udah sakit banget Embers Battle juga sudah dikatongi Albert kritika Dari ininya juga udah punya Iya Kalo menurut aku ya Kayaknya dari RQHC mereka bisa coba untuk nembangin Rina Asmi terlebih dahulu gak sih? Kayak I'm on Vindade nya tuh bener-bener ngeganggu banget Tapi tebel banget Rina Asmi Iya makanya Galau sih Galau segalau-galau ya Dan ser-beser sebenernya kan dari Mars dan Nek Gimana caranya RQHC mereka sabar Untuk tunggu sampai Fredo nya muncul dulu ngeluarin Blade of Dragon Mungkin kayak RQHC satu persatu kali Tapi kalo misalnya Genflix nya kayak bener-bener coba untuk team fight nya barengan terus Ini bakal sedikit selesai juga bawa RQHC Apalagi Finn yang udah keliatan juga dia coba untuk flicker maju gitu Menyulik ke arah backlinenya Apalagi Rina Asmi atau enggak Clay ya Ini yang bakal menjadi target dari seorang Finn sih Iya Karena RQHC sekarang mereka udah mulai bersiap di area tengah Keduanya itu ngotot banget buat mempertahankan Turet di area midline Tapi Fredo membuka map di area midline Denai the wheel Terdikit tempat-tempat mengenai R7 Di area belakang Di area belakang Dengan dari Tempel Soul Blade Semuanya sudah dikeluarkan Belum dibuka Mereka untuk RRQHC Nggak mau untuk berperang lagi Iya Tapi Mini yang selalu ya Menjadi support yang baik untuk RRQHC kali ini Mendorong di area atas budaya Dan Mars nya mau nggak mau harus clearing terlebih dahulu Oh 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 Di area tengah ditahan terus-terusan RRQHC Mereka mau nge-push juga di area atasnya Mencoba menjadi pengalian isu bagi Genfix Arrow Biar mereka nggak bener-bener defense nya kuat Lihat tuh Albert nya sendirian di area bawah Harus berhati-hati Ada Watt dan juga Mars yang udah mulai menjaga Tapi dia cukup lincah lah ya Masih ada Vince voice juga Luar masalahnya adalah dia nyolong Red Buff yang dimiliki sama Mars Udah nggak ada Red Buff dari Mars Iya Sekarang RRQHC bersama dengan Galifix Arrow Kita udah bisa ngeliat dari Lord Cembay Mandiri Ini Lord yang kedua pasti mahal banget untuk ngebantu mereka Ngebantu mereka nge-push ke area lainnya RRQHC bermain sangat sabar dari segi kill 15-16 Gak terlalu jauh Dari segi network RRQHC memang sedikit mengungguli dengan 3.000 network nya Memasuki menit segini 2.000-3.000 gak terlalu berasa menurutku Iya tergantung dari setup juga dari kedua tim kali ini Karena sebenarnya item nya udah bisa dibilang ya hampir mirip-mirip lah ya Udah hampir komplit juga Dan kali ini di area bawah Watt nya mulai diharas dengan area scene juga R7 Tapi liat Watt nya sendirian karena temen-temennya di area atas Watt nya Masih punya inverno tapi liat Finn scene nya masih bisa survive ternyata dari seorang isen scene Bude Mars mulai datang kali ini Battle Mirror Image Oke basic duet ke Finn nya gak bakal bisa bertahani ya guys R7 bakal coba untuk membalaskan kematian dari seorang scene Kali ini jua untuk satu Untuk Genflix Arrow Watt bisa dibilang cukup mengalami kerugian yang cukup besar Karena Lord nya udah mulai muncul Bude Iya tanpa adanya Mars, tanpa adanya Awas Super Setia Dan 2 Untuk satu Dan ada Ejector sudah di keluar ke Trinam Miadir Amo pendentif keluarkan Fredo pun dari area belakang Watt nya dikeluarkan semuanya di battle tapi Liat Kling nya juga sangat suka R7 Memfokus ke arah Kling Semuanya dari Genflix Arrow Porak Poranda begitu low Dan Lord akan ter-reset di area belakang Arah QOC masih ingin menahan Mencoba untuk menduduki area nya Fredo masih ada separoh HP Tapi Ejector dikeluarkan Fredo dalam bahaya Masih punya Immortality Dia kabur saja dengan R7 Oh dikejar kali ini sama R7 Tapi sepertinya gak akan terlalu dipaksakan Karena Rinazmi pun sudah mulai muncul untuk meng-cover seorang Fredo Tipis banget Masih ada Qunfo Masih R7 pun juga Yes Immortality juga dia pilih Memangnya dia begitu percaya diri Flicker pun masih dia simpan dengan timing yang tepat Gak terlalu panik untuk ngeluarin semua yang dia punya Tapi Genflix Arrow Wolf Walaupun mereka kalah dari jumlah 3 lawan 4 Tapi mereka berhasil untuk menghalau permainan Lord dari Arah QOC Reset diulang lagi semuanya harus set up ulang lagi Betul dan bahkan networnnya juga mulai dikejar gudeh Dimana Arah QOC tadi sempat mengungguli ya dari sisi networn Tapi kali ini Genflix mereka mengejar Kebandingan 3000 kali ini untuk Genflix Arrow Wolf Ya Arah QOC memilih untuk mencoba untuk bermain kucing-kucingan Dan nangkep satu persatu pick off pick off line Nge-push laningnya terlebih dahulu Iya dan dari Genflix Arrow Wolf emang udah lumayan kaya Dari Watt nya, dari Marsh nya juga Dan dia bahkan bikin Wind of Nature juga dari seorang man Oh ya ada Golden Stuff Dimana Hunter Ford dan juga Queen Swing Iya dari Queen Swing Kecil-kecil banget ya itemnya nih Itu dia Kamu sampe sipit-sipitin mata tau Gak karena ini adalah plan terbaru Iya Kita butuh adaptasi juga sama Watt Chan Keren sih, keren Kali ini lihat Fredo nya oke Udah mulai maju dulu Watt Sudah banyak mengerikan ke arah Finn Tapi Finn nya masih cukup tanky kali ini Lihat masih punya Immortal Leader dari seorang Fredo dan seorang Finn Tapi lihat Albert, Deviant Swat nya gak mengenai seorang Fredo Ternyata Budi lebih bergara-gara seorang objektif kali ini Tapi mulai-mulai masuk Tapi sudah mulai-mulai beri buka Dan Makan dan Albert nya harus mundur sedikit Tapi terlihat Finn nya di area belakang akan menjadi target Dan harus tumbang dari seorang Finn Harus mundur dari teman-teman RRQ Watt udah mulai maju dengan event Udah makan dan R7 nya udah mulai datang Dengan Dragon 10 Lihat Lemon yang memberikan support di area belakang juga Rinasmi masih mencoba untuk memback up seorang Awad Supriyadi Dan RQC walaupun mereka kehilangan scene Mereka masih percaya diri untuk melakukan sesuatu Karena mereka punya dua core Mereka punya Albert dan juga R7 Iya makanya Oh pas tadi di Touret ya Lampas oblet hilang KP-KP dikeluarin di area tengah jebret-jebret Selepet-selepet Dislepet-selepet Itu mengejutin banget sih Karena RQC tanpa disangka mereka nge-dive ke area Touret Walaupun mereka belum bisa mendapatkan dari segi Touret nya But at least ada peperangan yang benar-benar mereka bisa Mbaarkan satu core untuk satu core Iya Ini Finn sih yang selalu menjadi inisiator dari RRQC Ngebuka map dengan adanya Albert di area bawah Tempest Obey sudah dikeluarkan Inferno dari awal sepertinya Sudah dipunculkan juga Iya tapi kita tetap lihat di area midnya mulai dipaksakan lagi kali ini Finn nya langsung menyelamatkan seorang R7 Yang udah low banget Sehabis tadi dibuk-bukin Kamar Rinasmi dan juga Fredo Bode Tapi susah banget sih kan Flixarowo Kalau mereka mau nanggep R7 dia punya wikir pula Dan gak lupa dari Black Dragon folk nya Karena dia selalu menuju ke area lini belakang Ini Albert nya sih yang bikin susah Kayak terbang kemana-mana Nge clear nya cepet banget Kayak split pusing yang dilakukan sama Albert Ini bakal nge-distract pergerakan dari Genfix Arrow Wolf Iya dan terus-terusan mereka lakuan A Radio sih bener-bener main Ya yang kayak aku beli juga sih kucing-kucingan gitu Dicolong tapi kali ini ditarik dengan Anno Vendit Albert nya masih bisa bertahan Udeh Dan Genfix Arrow Wolf juga gak bisa untuk follow up Mereka gak mau commit Mengejar ke area Albert Walaupun tadi HP nya udah low banget Cuma dengan adanya scene dengan mountain shocker Dia udah tahu informasi dari Genfix Arrow Dan sedangkan Genfix sebenarnya gak tahu sama sekali keadaannya Gimana dengan Rarkey Hoosie Dan ada Bell Dragon tempat-tempat menganai Karena aku agak ditangkap lagi dan lagi Seperti katanya Momo Chan dan Fredo Flick out kabur Sementara dari Nasming ini dapetkan sesuatu Kasih pressure yang besar ke area jungle flicks Timur Rarkey Hoosie Iya ini Rarkey Hoosie bener-bener gak mau kehilangan Surat Miss nya sih Kalau Surat Miss nya sampai jembol Ini Genfix bakal lebih enak lagi Untuk masuk ke area jungle dari Rarkey Hoosie Kali ini udah mulai debate sepertinya Untuk Lord nya yang kedua Apakah bakal termakan debate nya oleh Rarkey Hoosie Fin nya udah mulai tahu pergerakan dari teman-teman Genfix Arrow Kali ini Fredo mulai berjaga di area depan Lemon nya juga mulai membuka bus dengan ada payungnya disitu Yang sudah mulai ditebarkan tapi Fin nya masih berjaga Rina Seminya sudah mulai keren halo Tapi lihat Lord nya tersisa dua bar Albert juga udah menunggu di area belakang Kali ini bakal coba dipaksakan Bakal coba ditahan untuk mundur kali ini Lemon dia udah mulai masuk kali ini Tidak ada yang gini over tetapi lihat Rarkey Dragon ke arah seorang N7 Lihat Albert nya mengarah ke arah belakang ke arah work Lord nya dipaksa untuk di reset Buje Iyap untuk nge setup ulang lagi Tapi Fin begitu sekarat dia masih bisa kabur di area atas Albert cuma main dengan permainannya sangat tak serdik Pandai luar biasa dia bikin Genfix Arrow off Fokusnya kepecah harus ke defense area bawahnya Area atasnya dan juga harus memikirkan Lord Sembari menunggu scene untuk kembali hidup Itu kayak.. Apa tau gak? Apa? Belum gajian tapi harus udah bayar kartu kredit Sicilan, utang Pusing ya Pusing ya Genfix itu ya pusing gitu ya Kayak gitu ceritanya pusing ya Oh iya ya Mumet tindas pokoknya Soalnya Genfix Arrow bener-bener kayak Mereka harus bersama Bareng-bareng Dan gak ada yang bisa mengikuti temponya sama Albert Over speed nya panjang banget Dan R7 dia sendirian pun bisa ngelounge siapapun Durability nya sangat tinggi Dia punya skipability yang cukup kuat Hei pas mainnya nanti vedo Yang mana Raging Wolf ya Ini harusnya ya Kalau menurut aku scene nya jangan sampai ke pick off sih Kalau bisa scene nya itu jadi finisher sih Iya gak sih Biarin Finn sama Lemon nya sama R7 nya di depan Atau mungkin Lemon nya di area belakang juga Ngebantunnya dari magical deck Nah kayak gini Mulai celik bersatu Tapi lihat Clay nya masih punya mortal Tipis banget dari seorang Clay Tapi lihat Fredo nya beneran di paling depan sendirian Uh temen-temennya di area belakang Gak mau terlalu dipaksa internet Sekarang Amo Vendor dari Rinasmi gak kena siapapun Dan Genfixerov harus menunggu untuk beberapa detik kemudian Untuk nge-setup ulang Cukup memberikan tekanan kepada review sih Genfixerov belum juga hampir aja ke pick off dari Clay nya Damage yang sangat besar dibutuhkan pastinya Tapi Albert berada di area tengah Ini sudah dipopoleh awan super-super ya Tapi R7 pun hadir ke area River Untuk kasih Treasure pulang Gak akan ngebiarin dari Genfixerov semena-mena Iya dan kali ini mulai meng-clear Minion terlebih dahulu dari kedua tim Mau coba paksain dulu mainin Wave Minion nya Supaya mereka lebih gampang juga Viva RRQ Itu juga RRQ Ih gak gitu Viva RRQ RRQ Kamu tuh belum beli gak sticker nya? Gak punya diamond pak Mau ikut giveaway dari ini dulu deh Gak tau pun Dari Axe dari Nimo Boleh 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 Axe kan suka ada quiz tuh Itu dia Nanti aku ikutan dah Iya bener Beli ya biar kamu tau tuh Boleh Art RQ Gak gitu Kesel banget aku Eh beneran kayak gitu Oh enggak Viva RRQ Nanti aku beliin deh Viva RRQ Ada gitunya? Yaudah ini Lord nya mau dipoke Lord Kita tanya Lord nya Lord gimana Lord bunyinya Bagaimana ini? Mata Bapak Lord Saya di PAP-in terus Iya juga Ini baru Lord yang kedua loh Iya Saya di colek colek Dilihat Bapak ya Dimainkan Tarik ulur Tarik ulur dua-duanya Dari Genuserum sama Arad Giosi Mereka tau banget gimana caranya Untuk nahan Iya Untuk nge-setup juga Jadi kayaknya mesti ngeculik satu sih Dari arah mereka Satu juga gak cukup Sulit ya Mau nyulik Ward ada Inferno Mau nyulik Rinasmi Kepet-kepet sama sabitnya Mau nyulik Mard juga sulit gitu ya Harus ada satu member dari RRQ Yang sikap untuk bermain Spliff push sendirian Sembari dari Genfix Arrow Mereka akan mengerahkan semua pemainnya Ngebantuin secara Lord Iya kalinya mulai debate lagi Oleh tim Genfix Arrow Lord nya udah mulai dicolek Dan pin nya udah mulai datang Nungguin lagi di depan situ gak apa-apa Gak apa-apa Tantau aja Lord nya gak apa-apa Eh tapi gak slingnya Udah tipis banget ya Dari area mid kali ini Hanya mencolek saja Sepertinya dari tim RRQOC Albert pun gak mau terlalu komit kali ini Belum ada yang bener-bener kekunci banget Dari tim Genfix Arrow Dan tiba-tiba sekarang Genfix Arrow Mereka harus nge-reset pulang lagi Setup ulang lagi RRQOC juga mencoba untuk menaklukkan Lord Tapi Lord ter-reset kembali Udah berapa kali maju Mudur-mudur mudur Cantik Oh lihat Minut Rancangan yang dimiliki oleh seorang Lemon kali ini Mencoba untuk mundur Dari seorang Kagura nya Tapi Fedro langsung Dua yang serikan karena seorang Lemon Masih dikontek oleh Shin kali ini Mulai maju Fredno nya harus mundur Dan bahkan lihat ejector Mars nya udah langsung blazing Duit Clay nya harus tumbang Terlihat terkena satu Terlihat Albert nya terlalu memaksakan Masuk dive ke arah Ini bitter di area bau atas Bude Iya terlalu nge-dive dari Albert Sehingga dia harus tumbang Hanya untuk komet karya Clay Perhitungannya kurang tepat dari Albert Harus kehilangan Albert Arrakyo sih Ini oke ya Tapi Awad sudah tentu ya Diterangkap dengan ejector semuanya Digeruarkan Inferno dari Awad Menahan damage begitu banyak Tapi kejaran belakang R7 Mengejar-ngejar dari seorang kuatnya Sampai ke area turut Sedangkan di arah belakang Fredno dengan adanya Immortality Mencoba untuk kabur dengan adanya Sun Popula Genfix Arrow Freka masih bisa bertambahkan Dari kejaran R7 Iya teman-teman lihat R7nya juga Sampai dive tadi ke Tourette 2 Iya Sampai benar-benar gak mau dikasih pulang Wattnya Tapi memang sih bisa selamat Iya Mesti bisa survive Dan R7 pun ya Yaudah dia tahu dia gak ada Albert juga Dia harus mundur Setup ulang lagi Dari kedua team Udah 27 menit Bude Wow Slortnya di PHPN 20 menit Iya juga Tapi apa pendeksi juga dikeluarkan Di dalam bahaya Dalam masalah Masih bisa bertahan Ada proteksi dari Selang Pint dan juga R7 Di area belakang Belum mengeluarkan breakdanger solve-nya Masih cool Dan Oh R7 Oh R7 Masih udah mulai sakit sekali Selurakan 2 hero Dari ARQ Hoshi Harus menahan Demisnya begitu besar Tapi Finn Menuju ke ARQ Hoshi Satu hit lagi Masih bisa bertahan Dengan hatinya R7 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 Mulai dibuka tabel solve-nya Dan lihat Watt-nya juga mengeluarkan Inferno Hanya untuk bertahan Dari game match yang keluar dari seorang Alphard Sekali ini Watt-nya Beri-beri gak dikasih bertahan Dan langsung tumbang Begitu saja Scennya mulai datang Mars-nya tidak bisa berbuat banyak Karena sudah tumbang Watt-nya Bude Ya Hei-hei-hei Ini sudah mau masukin menit ke M1 Hampir ke 30 ya Jadi Lord-nya aja belum berhasil ditahulukan Dari kedua tim Baru game pertama loh Oh iya juga ya Udah berasal kayak match kedua gitu ya Iya bener juga Alphard akhirnya mencoba menjadi pengalian isu scene Di area bottom lane Teman-teman dari RQ Hoshi menjaga dari area Jungle 2 Canvix Arrow Sedikit lagi Lord akan berhasil di kantong-nya RQ Hoshi Ready terakhir Dan Lord berhasil di kantong-nya Rinazmi mencoba mengeluarkan ammo vended-nya Dan timing yang tidak tepat Dia akan dipurniss Temp-nya terakhir Untuk menutup Rinazmi Betul sekali Itu pas timingnya Immortal-nya pecah Rinazmi berusaha untuk Yaudah aku Yolo aja ya Kalo aku bisa nyolong ya jolong Kalo gak bisa Yaudah doakan aku Udah desperate move juga sih Soalnya kalo Lord dateng Ini betulnya di area bawah juga udah jebol Si Mara RQ Hoshi makin mudah untuk Memasturbation of the Canvix Arrow Wolf Jadi pengalian isunya Makin banyak lagi dari area RQ Hoshi Rinazmi sekarang tumbang 40 detik kemudian Aku gak tau sih apa yang akan terjadi Ketika Rinazmi hidup Karena area RQ Hoshi udah langsung Menggempur to Red Spear Kedua di area tengah sudah habis Tersisa dua ini Bitor Dia dateng ada juga Atas Minion sudah mulai masuk Oh lihat Super Minion juga akan hadir Dari RRQ Hoshi Tapi lihat Fredo nya udah flicker Kali ini gak punya escape mekanisme lagi Dari seorang Fredo Dan bahkan Lord nya udah mulai masuk Di area bawah Ditahan sedikit oleh RQ Hoshi Ini masih Lord yang kedua Dan lihat Fredo nya berani dipangin depan Mencoba untuk menghentikan pergerakan Dari tim RRQ Hoshi Dan lihat Lord nya dibiarkan begitu saja Bermain dengan seorang Mars Dan kali ini mulai masuk Dicicil sedikit demi sedikit Karena mereka Dari RQ Hoshi Mereka memanfaatkan Minion yang mulai masuk Tapi lihat Fredo nya langsung Terima kasih Fredo nya masih bisa balik Masih harus cintur Dan juga Jakunda Finn langsung flicker Mengarah ke arah seorang Watt Kali ini langsung ejecta Dan keseluruhannya Dari seorang Watt Tapi kalau kita lihat Finn nya harus tumbang Ya ini Bayaran yang sangat mahal tentunya Dari Gendrix Hero Untuk menumbangkan Finn Dua ini Bitor sudah hancur Dan proteksi mereka terhadap Base to Red Semakin gak ada Dari tim Gendrix Hero Mulai kewalahan Mulai kebingungan RRQ Hoshi Oke Ini adalah Finn yang tumbang Sementara Albert Masih bisa melenggang bebas Dia bisa ngepus kemanapun Begitu pula dengan Lemon Menjaga janggung Gendrix Hero Iya dan biasanya dari Gendrix Hero Udah mulai terepek expose kali ini Super Minion udah mulai berjalan Dari kedua lane Dari tim RRQ Hoshi Mereka juga harus berhati-hati Harus benar-benar peka minimap Banget Bude Karena ini Semua distraction dilakukan Sama RRQ Ini benar-benar apa ya Bisa dibilang Kayak hampir berhasil semua gitu Bikin pusing Bikin pusing Karena di arah bawahnya Ada Yuzhong R7 Di arah yang atas ada siapapun Albert bisa loncat-loncat Itu dia Apalagi Finn punya Montan Shaker juga ya Bude ya Ya jadi posisi dari Gendrix Hero Langsung gak expose Begitu Montan Shaker Di touch Di touch Dipencet Oke Di luarkan Di touch Oke Ada si Hoshi sekarang Dia itemnya udah full Begitu pula dengan Gendrix Hero Tapi bingung duitnya mau dikemanain Ini game terlama bukan ya 31 menit Loh Tiga-tiga Oh ada yang lebih lama lagi Ayo Yang kali ini Watnya mulai diharas di area bawah Kali ini Mulai di pop up Dan bahkan lihat Lemon Langsung mundur ke arah belakang dengan adanya Flea Dari seorang Lemon Dan Fredo udah mulai memfollow up Mulai cover juga dari seorang Claynya Di situ benar-benar gak mau terlalu dipaksa Jangan sampai Watnya ke pick off lagi Satu member hilang dari Gendrix Hero Wolf Ini bisa bikin RRQ OC Memainkan landingnya sih kalau mau bilang Ini aja sebenarnya RRQ OC udah punya kontrol dari ketiga lane Iya Yang mereka miliki Dipush terus-terusan Apalagi dengan bantuannya Super Minion Dan 40 detik lagi Lord akan hadir Taz-taz 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 Itu Taz-taz-taz Aku diajarin cornet Taz-taz-taz Recall-recall Taz-taz-taz Taz-taz-taz Aku yakin ini gak ada yang mau berkurang Sampai Lord yang ketiga hadir Ini ya Gameplay dari tim RRQ OC selalu begini Di bawah karena late game Mereka gak mau sampai Ada minor mistake Yang bikin mereka tuh kayak keculik satu persatu Sampai akhirnya mereka hilang objective Lord Dan ini yang bakalan dilakukan sama Terus sama RRQ OC Kalau mereka bisa tarik ulur Apalagi di area low speed Yaudah tarik ulur aja Mau game yang sampai 40 menit 50 menit Yaudah gak apa-apa Gak apa-apa Sampai satu jam kalau bisa yuk Oke Kita butuh keser mengganti Loh Emergency Cater Emergency Tapi nanti lihat Albert yang bakal coba on V1 kali ini Dengan seorang muat di area bawah Edithan udah mulai dipop up Dan Albertnya sendiri melenggang Oke gak jadi? Tidak jadi Karena sebenarnya RRQ OC mereka cuma menjadi Distraksi aja di area bawahnya Iya Albert Cari-cari kesempatan untuk memakuanku Sementara game fixer robo mereka harus memikirkan landingnya Fredros Lemonnya hilang ternyata budaya kali ini Dari seorang Finn udah langsung Nge-ejector tadi seorang Fredros Tapi lihat ternyata gak ada flow Dan Albertnya udah mulai masuk kali ini Tampak-tampak mulai dibuka Dan bahkan R7-nya Dengan Dragon Fox flag-nya mulai datang Dan bahkan lihat R7-nya Mulai balik lagi Untuk mem-pack up teman-teman dari team RQ Hoshi Rinasmi kali ini udah cukup tangki Dan bahkan Fredrosnya juga mulai mencoba untuk men-defense Dan bahkan R3-nya Dua member daya Genfix Arrow Sudah mulai tumpang Armor Bandit-nya Gap mengenai dari seorang Rinasmi Viva RRQ dari tim RRQ udah mulai dipop Kali ini Minnanya udah mulai berjalan Lordnya juga udah mulai masuk Waktunya bener-bener mencoba untuk men-defense Tapi lihat sini Berfokus terhadap objektif Dan game yang pertama Dialankan oleh tim RRQ Hoshi Sama-sama punya pemain link dari kedua tim Dan itulah dia drafting face-nya Dari Samsung Galaxy RRQ sih mengamankan first pick Sementara Genfix Arrow second pick Jadi ada pertukaran kali ini untuk first band-nya RRQ Hoshi Siapa yang akan mereka buang Ternyata Uranus Esmeralda kah selanjutnya Karena RRQ Hoshi masih dengan band yang sama Sesuai dengan game yang pertama tadi Iya apakah Esmeralda Atau justru udah di Genfix Arrow 4 Ya juga gak bakal berubah ya Mereka lebih Ya udah gak apa-apa Kita bakal mungkin nge-contest Ya udah kasih link Dan mungkin ada satu hero lagi Yang mungkin bikin RRQ juga bingung gitu Siapa yang mereka harus ambil Ya tentunya Tapi Yuzhong Gak mau ngasih Yuzhong ke arah Genfix Arrow Dan mereka gak memberikan Yuzhong untuk R7 Berarti hero R7 akan berubah di game kedua ini Iya Dan sementara itu Genfix Arrow Berpikir kerap juga Esmeralda bisa jadi pilihan hero yang baik Kalau mereka mau membuang untuk RRQ Hoshi Dan kita ngeliat Esmeralda sekarang juga lumayan priority pick sih Dia bisa nganisiasi Dia juga punya durability yang tinggi Lini belakang bisa jadi sasaran utama dari Esmeralda Tapi mau masuk ke band lagi Genfix Arrow Wolf Setelah Hilda Apakah mereka akan membuang Esmeralda Iya Terus gue pikir karena Esmeralda itu first pick material banget Betul sekali Apalagi yang kita tahu juga Esmeralda dengan shieldnya Itu ya buddha Ngeganggu banget Kita pikir kayak Oke nih udah tinggal sedikit lagi nih Esmeralda udah low banget Eh masih ada shield Walaupun cuma 50% HP ya Shieldnya sekarang gak seperti sebelum-sebelumnya Bisa sampai 100% Wih sih udah kayak pengaris Iya Udah rahulih semua Udah enggak Udah enggak Malah Arim bilang Esmeralda Leukemia Tapi ternyata kali ini Daeki Hoshi mungkin mereka lebih mengarah Apa ya Mungkin ini first picknya untuk hero-hero seperti Chou Chou mungkin ya buat R7 Karena dia memainkan lima kali ternyata Chou nya Dan winner-nya masih bagus buddha 80% Ternyata ya Chou memang jadi pilihan banget sih Dan gak cuma jadi overlander Tapi jadi tank Betul Bisa juga Dari sisi damage ada Dan Valir ternyata yang dibuang oleh tim RRQ Chou nya kali ini bisa menjadi first pick sih sebenarnya Untuk tim RRQ Hoshi Kalau Gen Flix ngebuang ke arah Kalau mereka mau buang ke arah win-win bisa Berarti mereka kontes antara Chou dan juga Link nya Ya mungkin Mbak 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 akan masuk ke band yang ke selanjutnya Mungkin band keempat atau kelima RRQ Hoshi sekarang Mereka kebuka banget sebenarnya untuk hero Khaled juga masih ada Oh iya Khaled Sudah dikontes juga sih sebenarnya sama team Gen Flix ero Apalagi mereka mendapatkan 2 pick ya Budhya Oh tapi ternyata RRQ Hoshi Mereka memikirkan untuk core dari RQC, Roger sudah dibuang. Ya RQC memilih untuk apa, first picknya apakah Khalid atau Kacow atau Ling. Ling first pick, resikonya lumayan besar sih. Tapi bisa juga kalau mereka memang percaya diri banget ngasih Albert, Ling ya. Tapi Albert juga sebenarnya banyak juga sih Rokulewode. Ya, banyak. Di Sunjin bisa, Roger bisa, Roger tapi dibayar Lancelot-nya pun dia bisa pakai Ken. Men, 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 men. Karit juga tapi Khalid, dia dipilihan dari RRQC, gak mau ngelepasin Khalid. Dan apakah Chow akan dipik lagi oleh Ken Biksa Rowe? Freda menggunakan Chow, resenya minta ampun juga. Dan Chow. Chow dan juga Yusun-Yusun juga bisa tapi Ling ternyata kali ini. Chow, mereka langsung ambil dua hero yang bisa mengounter dari Ling juga dari Chow-nya. Sudah diamankan, RRQC pasti di Chow head sebenarnya. Kalau mereka mau ngasih-in Chow headnya lagi. Karena kita ngelihat di game yang pertama Chow head dari Ling itu juga sangat-sangat impactful. Oh, aku sih kayaknya mendingan Ruby sih. Daripada Ruby-nya di-counter sama... Eh, daripada Ruby-nya nge-counter Khalid. Mendingan RRQC ambil Ruby. Ruby Chow head, let's go. Ruby sama, iya Chow head juga bagus sih. Ruby atau Wen-Wen sih? Karena habis ini mereka bisa nge-ban ke arah Wen-Wen kan? Kalau mereka dari game film ke arah WP. Eh, galau sih di sini. Galau-galau. Atau mungkin ke arah... Halkatan Natale. Oh, Kagura. Kagura, Kagura. Isun Shin? Isun Shin dan Kadita. Oke, Isun Shin dan Kadita. Mereka mau punya burst efeknya dari Kadita. Dan global versions dari Isun Shin juga. Dia bisa ngebuka dimanapun Ling berada, dimanapun teman-teman Gilbisya Rauf berada. Tapi dengan nanti Selena yang dimainkan oleh Klee. Klee juga serem banget kalau pakai Selena, 6 kali dipik. Dia senang banget pakai Selena. Iya, ini juga sebenarnya dari kemain kita ngelihat Selena di band ya. Tapi baru kali ini agak sedikit dilepas juga. Dan juga ada Wen-Wen yang dibuang dari generasi Rauf. Rauf Arki mungkin bisa buang ke arah Ruby-nya kalau nggak mau dikontes. Nggak mau di-counter sama Ruby untuk seorang Khalid-nya kali ini. Iya, Ruby penting banget sih. Atau mungkin ke arah Tamus juga bisa dibuang oleh tim Rauf Arki Hoshi. Karena Game Fix Rauf mereka masih butuh satu offlaner kali ini. Ruby dibuang. Ruby Tamus nggak sih kalau menurut aku? Untuk Rauf Arki Hoshi ngebuang set offlanernya. Iya sih, Tamus tadi yang dipakai kuat juga strong banget. Your team is banning. Satu lagi hero offlaner yang akan dibuang, Kak, dari RRQ Hoshi. Tapi kalau misal, eh nggak juga sih. Tapi kalau mereka pakai cow-nya offlaner, tank. Tank-nya masih ada kufra. Iya kufra tapi X-Box. Uuuuh, X-Box dari awat Super-Super Yadi. Superi-Superi. Tamus. Respect band dan Tamus dikantungnya dengan Game Fix Rauf. Nggak ada X-Box, itu oke. Mereka masih punya Tamus. Tapi sebenarnya kalau X-Box memang itu bakal jadi perfect banget sih untuk Game Fix Rauf. Ketika ada inisiasi, X-Box bisa dengan mudah untuk nge-follow up-nya. Wuh, last insanity. Wuh, muter-muter, mubeng-mubeng, duar, beleduk. Duar. Itu kan yang dicari kan, follow up. Setelah ada inisiasi mereka butuh follow up. Iya. Iya, dari Arkihoshi ya. Mereka kalau main dua core. Tapi bisa mainin ke arah Kari. Eh, tapi Kari agak sedikit susah. Karena ini junglernya bakal buat Y-Sun, Sin. Em, 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 em. Abas juga dibuang juga ya sebenarnya. Dari seorang Albert. Mereka, dia mau mainin hero apa di sini? Karena udah dibuang Roger-nya. Wan-Wan juga dibuang. Cloud kah? Kari? Kari sebenarnya bisa sih, tapi kayak... Super late game. Agak, iya. Terus, junglernya kan antara buat, kalau nggak Karih... Ini hero terbaru sudah... Itu Barat kah? Iya, sudah bisa dimainkan. Barat sudah boleh ya? Mungkin kita bisa dimainkan. Bentar. Bentar, ini udah dua minggu belum sih? Oh, udah, udah, udah. Oh, udah ya? Udah, eh. Mungkin baru seminggu ya. Udah dua minggu ya? Oke. Ini sudah sangat menarik. Wow. Ini mengejutkan banget sih pasti. Ini mengejutkan banget sih pasti. Aku tahu nggak sih hero ini bisa... Apa? Ngelen, ngelen nggak tuh? Ngunyah, ngunyah. Ngunyah, ngunyah cenah. Iya. Barats dan juga Barats memang sebenarnya... Tapi nggak tahu ya, berarti kalitnya bakal sekalit offliner gitu untuk seorang... Seorang... Nggak ada... Vexana. Vexana. Oh my God, budek. Lumayan shock ya, Vexana. Ini menarik sih dari draft pick kedua game menurut aku. Wow. Sebenarnya aku lihat kalau misalnya abu. Hah? Dan dengan adanya Vexana hadir di game Rizzerowo membawa rupa yang baru. Tapi aku nggak tahu sih di sini mereka pakai Vexana dan juga Selena. Vexana dan buat Chow nya jadi tank mereka pakai dua support mage. Damagenya sangat sakit pastinya. Oke. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kita... Oke teman-teman. Berarti gimana budek? Ada sesuatu yang harus kita umumkan. Apakah itu kepala sekalah? Momo-chan. Bukan salahnya mereka dong. Tidak salah ya? Ya jadi Barats memang benar belum boleh. Iya. Karena belum minggu seingatku baru satu mingguan lebih Mo. Iya memang kayaknya baru. Tapi kalau... Iya nggak tahu juga ya. Aku soalnya memang cuma ngeliat baru tuh di rank doang. Nah itu cuma sekali. Iya. Belum boleh. Dan akan ada remake di sini dengan draft yang berbeda. Kayaknya dua draft terakhir ruang, dua hero yang berbeda ya. Pantesan milihnya Vexana. Asal aja ngapain dulu. Nggak asal Ae. Nggak usah dibuka. Tapi Vexana juga lumayan bagus tau. Ngasalin nggak sih ultimatic-nya. Oh bisa ada copy-nya kita gitu loh. Seterah play-off. Berarti play-off nggak boleh? Oh berarti play-off baru bisa dipakai dari Barats itu sendiri Momo Chan. Dan mungkin hero-hero revamp lagi yang... Mia, Layla, Saber. Mungkin di play-off baru bisa dimainkan ya teman-teman. Jadi no Barats, kalian jangan kaget. Kita juga tadi kaget cuma takut salah juga. Takut ngitungnya salah. Iya kita lagi menggali informasi tadi ya. Menggali informasi. Jadi ya memang setelah diberitakan memang tidak boleh ada dulu Barats ini. Dan kita akan melakukan draft ulang. Mungkin kayak yang Buda bilang dua hero terakhir. Dua hero terakhir kemungkinan besar sih. Iya, betul sekali. Tapi serem banget sih kalau ada Barats di situ. Kamu tau nggak kamu pernah di kunyah sama Barats? Nyam nyam. Nggak selalu ada ke band kayaknya Barats. Kok aku nggak? Serius? Iya kayak aku tuh antara Baratsnya nggak kepik atau ya udah nggak dimainin aja. Oh dapet gue ke band pada senang banget mainan Barats kayaknya. Itu kayak ultinya Hellcar tau nggak? Soalnya pas kamu dimasukin di telan gitu. Itu kayak gelap gitu. Wow. Terus abis itu kamu dilempar. Iya. Lu langsung dimuntahin. Dimuntahin. Dimuntahkan. Dimuntahin ke tempat yang kita tidak duga. Wow. Tiba-tiba di depan best. Kalau ada Lohi tau nggak? Ada Lohi ya. Dia diversion. Barat sama Baratsnya udah ngunyah kita. Wow. Pusing sekali. Pas buka ada di depan best. Makasih. Boleh dicoba tuh buat temen-temen yang ngering. Kombo. Wombo. Dari Barat. Eh ada-ada stickernya. Iya kita punya stiker. Thank you banget yang udah bikinin kita stiker. Dari Arc Visual Esports. Arc Visual Esports. Kalian juga kalau yang mau bikin stiker-stiker seluruh caster MPL. Atau player player-nya boleh juga. Jangan lupa buat tag kita. Betul. At Clara KSU. Dan juga Hey It's Momo Chan. Itu ada stikernya. Mipan. Aku loncet-loncet gitu. Kayak poci tau. Lompat-lompatnya. Iya. Iya kan sih? Muka kamu keluar dari cobro. Nah kita mau ingetin buat temen-temen yang masih nonton. Jangan lupa di like, di share ya. Dan yang pastinya kasih komentar-komentar positif. Iya nih. Iya nih Inimo TV juga. Kalau misalnya kalian pengen hemat kuota ya Bude ya. Apalagi langsung nonton aja di Magna TV. Karena Magna TV tidak menguras kuota sama sekali. Wah itu TV channel favorit aku. Magna TV. Ih aku juga. Aku juga. Aku juga. Iya dong. Semuanya ya. Ini bakal jadi favorit banget. Karena ya kita bisa hemat kuota gitu loh Bude. Iya. Betul. Iya benar-benar sekali. Tapi kalau kita mau nonton sama streamer favorit juga bisa di Inimo TV. Di Inimo TV. Ada hadianya juga banyak banget di Inimo TV. Aku pernah dapet epic skin dari Inimo TV. Serius? Iya. Aku belum pernah dapet apa-apa. Di Mimpi. Enggak deh aku percaya enak. Pernah-pernah. Tapi aku kayak agak susah gitu lah dapetnya. Tapi kan ya pasti harus tutup coba terus. Iya. Masih ada kesempatan. Pastinya mau monsen sudah pernah. Saya belum pernah. Berarti saya harus coba lagi di Inimo TV. Cepat download. Iya. Remake-remake teman-teman. Remake ini benar sabar ya teman-teman. Iya sabar. Kita ini akan masuk ke dalam gaming house dari keduanya. Teman-teman jangan lupa di like dong. Yuk di like. Ya di like dong. Sebelum kita memasuki dari gaming house. Tim Ganflix Arrow Wolf atau RRQ. Capcu. Ini dia Ganflix Arrow Wolf. Ini 142 ribu ya nonton. Like nya 25 ribu. Wah kalau bisa 100 ribu Buda katanya mau joget. Apa? Joget combo-combo. Apa? Combo-combo. Combo-combro. Combo-combro. Buda mau. Momo aja, Momo aja. Momo favoritnya joget kok. Hobinya. Tapi teman-teman semua daripada kalian ngeliatin kita joget itu gak penting banget sih. Mending kita ngeliatin yang penting-penting ini. Game yang kedua. Apa yang bakal terjadi. Karena sebenarnya Ganflix Arrow Wolf tadi dari kalian semua ya teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke. Ini Boca Ngapak juga kayaknya ikut ngevote bahwa RRQ akan memenangkan dengan 96%. Tapi ngeliat di game yang pertama. Menurutku ini masih 50-50 banget sih dari keduanya. Bener sama-sama kerat. Nge-defense nya juga bagus banget tadi dari Ganflix Arrow Wolf. Bahkan dari tim RRQ pun mereka kayak. Ya sampai harus dapetin lot yang kedua buat mecahin dua ini. Itu dia. Dan itu tuh gak mudah gitu loh. Menarik pula. Itu akan sangat sulit. Ngomong lagi cari stiker Mipan Susu-Susu nih kayaknya. Iya aku mau tau sih. Iya. Kalian yang lagi nonton-nonton di sini juga tuh jangan lupa di tag-tagin. Iya di tag kita. Hey it's momocuan. Dan juga add Clara SKSku. Hah gimana? Kelaraksu. Iya nanti kita liat-liatin pas lagi break ya. Iya dan buat teman-teman juga sebenarnya. Yang lagi nonton di Youtube jangan lupa di like ku. Iya di follow juga di subscribe. Subrek-subrek. Subrek-subrek kalau kata Bude ya. Tapi emang ada arti kata subrek? Subscribe. Cuma bocan desa ya aku susah ngomong subscribe. Padahal Bude ini udah jadi caster England. Oh iya juga. Dia jarang muncul di meja Indo karena dia sedang sibuk guys. Belajar bahasa Inggrisnya. Belajar bahasa Alien. Oh iya tapi teman-teman kalian juga jangan lupa untuk sambangi ya. Inggris broadcast kita di sana ada. Veila Jayif. Ada Anu Niem. Ada Wawa Mania. Om Wawal. Oh iya sorry om Wawa. Iya. Namanya udah ganti brandingnya udah ganti. Jadi om-om nih ya. Sementara teman-teman dari ini yang ada di kolom komentar. Coba dong artiin kalian dari mana aja aku penasaran banget sih. Dari Sabang sampai Marokke. Oh Skamburokerto Tegal. Oke. Wede. Puokerto ada yang satu ini. Betul Raden. Satu kota sama Bude. Ayo pecah ngapak. Keluarkan suara kalian di kolom komentar. Jangan diem-diem baik. Oke diomelin sama Bude. Ada dari Yogyakarta juga. Wow. Oh ada dari NTT. Oke. Oke. Dan ini ada dari mana lagi nih? Papua, Papua. Waduh. Iya. Ini traffic nya sebenernya udah berjalan guys. Tapi nanti kita akan munculin pas di momen yang ketika mau milih barat ya. Iya. Betul. Jadi harus bersabar. Palik napas. Dua hero terakhir pokoknya ya. Jangan lupa buang napasnya. Jangan lupa buang. Oh iya dong. Kalau ditahan terus. Kalau ditahan terus. Pingsan. Pingsan mo namanya. Iya bener juga. Karena buat temen-temen nih kita harus ingetin juga ya. Kita harus menjadi komunitas e-sport yang positif. Aduh jatuh kulupan saya. Wow. Jangan membiarkan banyak komen-komen negatif menghantui ya. Biar kalian tidak terpengaruh juga. Harus kasih komentar-komentar yang positif temen-temen. Harus mendukung. Wah tau gak sih ada ini nih. Di DM ku ada yang bilang. Aku juga buka DM. Nonton di KRL. Wow sambil berdiri tetap nontonin MPL. Kalah hati-hati ya HP-nya jangan sampai disambet orang. Iya. Tapi inilah dia dari drafting facenya dari Samsung Galaxy. Inilah dia dari RR Q OC. Masih dengan pick yang sama untuk 3 hero awal. Dan juga Genflix Arrow. Pokoknya mulainya dari si Barak sini ya. Iya. Betul. Dan kalau ini ternyata diganti. Cari-nya memang gak bisa diganti sih. Karena kan yang terakhir memang 2 terakhir aja ya Budi ya. Iya. Video? Guinevere? Guinevere kah? Berarti baru main 2 mm. Cange sih kalau aku lebih. Udah tercange gak sih? Karena biar karinya di depan. Terus Cange-nya ya udah. Meteor Shower aja dari belakang. Guinevere. Tapi gak apa-apa lah. Gep. Patra amat mau. Eh. Abis gimana? Kan Lemon yang main jadi. Eh enggak ya. Lemon main Kandita bisa juga sih. Yaudah gak apa-apa. Kandita harusnya sih. Gepap-apalah. Tuka-suka lah. Gitu ya. Guinevere ternyata Budi. Yang dipik. Iya. Mereka butuh ini juga sih. Apa tuh? CC juga. Untuk nge-stop link-nya. Untuk nantiin pergerakan dari Genfix Arrow. Tapi last pick yang lumayan menarik dari Akai. Jarang banget kita ngeliat ada yang main pure tank. Di meta kali ini. Tapi Genfix Arrow ada anti CC yang sangat menarik. Akai hadir di game yang kedua. Siapa yang bakal menang? Coba tulis di kolom komentar. Apakah RRQ atau Genfix Arrow? Satu sama atau dua kosong? Satu satu dua kosong. Satu satu dua kosong. Satu satu dua kosong. Kubacain nih. Wah ada yang lima kosong. Hei. Hei ini BO3 tolong eh. Jangan bener-bener makan. Enggak ada. Game pertama saya sudah 34 menit. Oh benar juga. Game kedua berarti 60 menit. 50 menit. Kenapa kita tidak ada sinkronisasi? Oh iya juga. Enggak apa-apa mau. Karena sekarang Albert yang akan memainkan carry-nya. Lalu R7 dengan Vini Vier. Finn dengan Khalid. Finn dengan Yusin Chin dan Le'Von sebagai Kadita. Iya sementara dari Genfix Arrow of Watt. Ini akan memainkan Chou di sini. Fredo dengan Akai-nya. Clay dengan Selina. Rina Zmi dengan Tammuz. Dan juga Mars untuk... Eh kalau Link untuk Mars. Mars untuk Link. Link untuk Mars. Sama aja. Dan Awad Super-Superyari bakal memainkan Chou. Ini bukan Chou Tank. Berarti Chou jemek. Iya karena fleksibel banget sih dari Chou. Kalau dia bisa nanggep siapapun dengan Way of Dragon. Dengan damage build yang dia bikin. Pastinya akan sangat berpengaruh. Tapi inilah dia game yang kedua. Antara area Ki Housie dan juga Gantix Arrow. Di tengah udah mulai ketemu satu sama lain. Dan dari sini kita bisa ngeliat bahwa... Saling mengharas satu sama lain dari kedua tim. Nah nahan damage juga. Di area tengah itu ada si Mars ya. Nge-hit-nge-hit bareng sama Fredo dan juga Clay ngeharas habis-habisan. Kabur-kaburan dari seorang scene yang berada di area tengah. Iya kali ini tapi ternyata bakal coba dirusuh. Bakal dikejar scene-nya bener-bener low banget. Dan jadi first blood. Untuk tim Gantflix Arrow Wolf. Scene-nya terpick off setelah adanya Little Wonder yang dirusuh tadi. Oh... Rusuh banget sih disini. Dan bahkan ada double kill di kantongnya oleh Mars. Busat. Busat. Itu terlalu jauh sih dari Finn. Walaupun dia punya flicker tapi tidak bisa untuk melamatkan dirinya. Enggak bisa kabur-kaburan. Genflix Arrow mendapatkan dua point kill awalnya. Iya. Dan tapi gak apa-apa. Ini bakal coba di tarik urur terlebih dahulu. Oleh Araki Hoshi setelah mereka kehilangan dua membernya. Tapi memang... Sebenarnya Finn dan juga scene sih yang tadi di pop off ya memang. Itu pick off mahal banget sih. Mahal banget sih. First blood ke scene. Apalagi scene ya. Iya dia terlalu percaya diri. Untung gak menilai Little Wonderer. Di early seperti ini. Ada Clay yang bisa nge-burst damage-nya sakit banget juga dari awal. Selina. Dengan adanya Abyssal Arrow dan Netflix Arrow. Juga Mars ngedapetin dua point kill awal. Iya. Tapi makin ngenakin dia. Iya. Dan ini justru apalagi yang dapetin itu link-nya ya Budaya. Malah tapi ya. Albert ya walaupun dia cuma farming-farming di bawah. Tapi dia udah nge-level 4. Ada Clay yang muncul dengan Abyssal Arrow. Lele-nya berhasil dihindari. Albert berhasil kabur dan selamat. Iya dan buat temen-temen yang pengen nonton bareng sama Mas Eko tadi. Ci Winda langsung ke NimoTV aja ya. Jangan sampai ketinggalan. Untuk nonton seru-seruan bareng sama streamer favorit. Nonton sama kita bisa gak Mo? Bisa. Oh bisa. Banyak sekali channel tapi dari tengah Mars-nya hampir saja tentu banget. Tapi Spin hadir di waktu yang tepat. Perfect banget. Dia langsung loncat. Dan that's last. Iya. Lihat di area bawah Albert-nya coba diharas dengan area infant yang dibuka oleh Rinasmi. Tapi lihat di area pistol Arrow Clay-nya di sini mulai digocek oleh seorang Albert. Finn yang udah mulai datang. Tapi di area bawah scene-nya ter-pick off lagi. Atau di area mid tuh tadi? Area mid tuh. Oh enggak di bawah tuh. Ada mayatnya sini. Itu. Dari R7 gak bisa ter-cover juga. Tapi ada-ada sih. Awat sampai ngeluarin semua riset yang dia punya. Iya. Flickernya juga untuk commit. Ngepanis scene. Kali ini RRQ sih. Mereka membuat scene sebagai pengalian isu dari Gameplay Star. Waktu-waktu-waktu dikeluarkan Finn seorang diri mencoba untuk buying time temen-temennya. Karena belum bahwa semakin banyak orang. Semakin tebel. Semakin tebel. Iya buddhe. Apalagi kalau udah di reset ya. Ini bakal buying time lagi buat ke arah core dari tim Gameplay Arrow. Finn-nya bener-bener ngezoning out. Dengan sangat-bener ganggu banget di area bawahnya. Itu bagus banget sih menurut aku. Gak mulai dibuka hurricane dance-nya tapi gak mengenai seorang scene. Scene-nya masih bisa ngegocek tadi. Bayangin aja ini ada turtle bayi mandiri sudah keluar di Land of Dawn. Dan Fredo dia muncul. Dimanapun pakai hero apapun rusuhnya minta amut. Tapi ya datanglah lemon di sini dengan Kaditanya. Iya kali ini mulai coba lihat. Tapi lemonnya agak sedikit sulit untuk mundur. Karena empat member dari Gameflix Arrow. Langsung melahap seorang Kadita tadi di area jungle pit-nya. Dan dari Albert pun masih coba untuk tarik ulur. Masih coba untuk bisa dibilang kayak apa ya. Ngegensiin minion aja di area bawah. Dan Gameflix Arrow. Mereka langsung untuk melakukan inisiasi ke arah turtle bayi mandiri tadi. R7. Bener-bener buying time banget di area atasnya. Dan kali ini loadnya, sorry. Ternyata tinggal sedikit lagi. Dan gak bakal bisa di inisiasi oleh tim RRQ Hoshi. Berhasil lemankan oleh Genflix Arrow Wolf. Wow, 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 wow. RQ si mereka agak sedikit tertinggal di early seperti ini. Genflix Arrow Wolf sudah mengungguli dengan dua dipenanggap. Pergerakan dari Mars pun begitu agresif ke area tengah. Fin mencoba untuk melawan defense. Gak mau ngebiarin Ture tengah hancur. Tapi kira-kira bawah. Tak terselamatkan. Albert sorang jadi gak akan bisa. Gak akan sanggup untuk menghalau gempuran dari teman-teman Genflix Arrow Wolf. Oh, kali ini Bang mencoba merubah targetnya oleh seorang Fin. Bang dapatkan satu kali ini. Watt Nia... Ah, sorry. Rinas Miya tumbang. Dan bahkan lemong dengan roversnya. Tadi bermain dengan cukup baik sekali ya. Memberikan efek slow ke arah seorang Rinas Mi. Dari liat scene-nya. Masih mencoba untuk membayangkan. Tapi di area atas ternyata dari seorang R7. Dengan Vylo Teri QWM. Yang mencoba menghentikan pergerakan dari seorang Watt Mars. Yang mulai datang. Dengan ada Deviant Sword. Dan bahkan ambil set pulang dari seorang R7. Bude. Yes, R7 terpanis di area atasnya. Dari Genflix Arrow. Sulit banget untuk dihalau. Fredo pakai Akai. Lebih rese daripada pakai cow tadi. Kayanya lompat ke sana kemari. Thousand Thunder. Terus-terusan. Ngeharas. Diputerin. Diputerin. Dan ternyata masih diamankan oleh Shin. Karena masih ada retribution juga. Fredo-nya udah gak punya puter-puteran Bude. Iya. Iri kan dari Shinya udah gak punya lagi. Dia cuma mau buat ngegangguin. Sekarang Shin di area tengah. Hidupnya Shin. Wah berat ya di sini di game 2. Iya susah banget. Fredo-nya ngeselin banget tau. Tuh. Loncat. Eh ada aku. Tak-tak. Ya jadi deh pulang aja. Tapi untungnya Redbuff masih berhasil di kantong ngeolesin. Fredo gak ada yang mau ngepanis. Dan gak ada yang bisa juga. Karena cukup tanggi dari orang Akai. Dia bisa lompat juga pakai Toson Thunder. Terus dia bisa kabur juga pakai Flicker. Belum lagi Yuri Candens yang dia miliki. Gak ada yang mau repot-repot untuk ngeluarin semua resource skill-nya kepada Fredo. Picit banget tapi Redbuff keluar ke area sini sendirian. Klee coba untuk kabur saja. Mark hadir pula gak ingin melakukan peperangan. Dari kedua tim mereka gak siap untuk melakukan peperangan. Iya masih ada Quick Sun juga dari seorang Finn. Masih bisa bertahan dengan regen HP yang cukup keras kali ini. Tapi Fredo memang sebenarnya ngeselin sama kayak Finn tau. Finn tuh di awal-awal juga tadi ngeselin banget dengan Tornado. Itu dengan Quick Sun yang penting. Lalu aku reset aja. Eh ah. Dan kali ini Fredo-nya bener-bener ngezoning habis-habisan. Mencari semua. Mencari posisi dari semua member dari tim RQWC kali ini. Abisal hero-nya mungkin bisa terima oleh seorang Finn. Kali ini lemonnya bakal mencoba untuk mundur dengan raw film yang udah mulai dibuka. Apakah Fredo-nya bakal menjadi korban kali ini. Nasmi masih mempunyai Inferno. Flicker mundur ke arah belakang. Finnnya harus tumpang. Tapi lihat Albertnya cukup free di area belakang kali ini. Dua member dari tim Genfix Arrow Tumbang. Setelah dari tim RQWC hanya kehilangan Finn saja, Budi. Iya, kebulannya sangat baik. Tapi Finn sudah sangat-sangat terhimpit. Tentang tuh berhasil dicuri oleh Genfix Arrow. Mas, menggunakan retri-nya dengan on point sekali. Oh, oke. Kali ini lagi-lagi dengan Abisal hero-nya langsung melahap ke arah seorang R7. Dan ternyata gak akan dilanjutkan oleh seorang Mars. Kali itu. Kesel banget gak sih? Iya. Kalau jadi RQWC kesel banget. Udah pada katanya di tikung gitu kan. Tapi RQWC Storm muncul kali ini. Dan berhasil dihindari oleh Genfix Arrow Wolf. Gak ingin melanjutkan kembali. Dan Abisal Arrow. Berhasil dihindari. Fredo. Hurricanis sudah dipopet di area atas. Albert mencoba untuk bertahan. Farming-farming. Sementara Clay akhirnya terpanis di area tengah. Dengan adanya Lemon dan juga Finn. Iya. Mars tadi udah mengantangi Endless Battle juga. Berarti udah ada True Damage yang dimiliki sama Mars. 10% cooldown reduction dan juga lifesteal-nya kali ini. Tapi lihat scene-nya malah menjadi korban. Kak. Tempest All Blade dan mulai dibuka. Dan harus tumbang dari seorang scene. Ditukarkan satu. Ternyata Fredo-nya juga harus hilang, Budek. Ya. Empat kali scene ditumbangkan. Kan. Gak kasih ampun ke scene-nya. Dimana Finn scene berada langsung disamperin kali ini. Mars dan juga awat super-super ya di area bawah. Bermain objektif gaming. Ini nge-push terus-terus. Langsung terapin. Setelah Lemon, mereka hanya bisa memandangi dari jauh. Pasrah aja. Gak ada yang bisa mereka lakukan. Terlalu terlambat. Rotasi dari RRQC merespon apa yang terjadi di area bottom lane. Iya. Ini kalau Budek perhatikan ya. Wartnya tuh gak kelihatan dari teamfight tau deh tadi. Wartnya free banget di bawah. Oh. Objektif saja. Dan ini adalah Player Statistic by Nemo TV kita. Untuk kedua setelan kita Rinas ini juga. Scene. Gimana Scene memiliki keunggulannya dari sisi KDA. Dan juga dari sisi Gold-nya. Karena memang dia rotasi lebih banyak. Tapi lihat Regisensam udah mulai dibuka oleh seorang Finn kali ini. Dan bahkan hanya mengusir pergerakan dari teman-teman Genvix Aerov. Aja di area miss ya Budek. Oh. Oh. Pilihan sudah dikeluarkan. Dan Awat sepertinya dia ter-finish untuk kali pertama. Bertemu di area river. Hanyut ke bawah sungai. Dan akhirnya bertemu dengan RRQC. Sepertinya dari dua member. Sudah langsung ke-finish. Awat. Gak ada awat. Pergerakan dari RRQC seharusnya bisa lebih agresif. Karena sekali ini mereka belum mendapatkan turret sekalipun. Satu Bud. Dan Finn dalam bahaya. Menggunakan flickernya untuk kabur ke belakang. Quick Sun card mencoba untuk melompatkan dirinya. Di area belakang teman-teman dari RRQC. Sudah sikap untuk membantu seorang Finn. Iya. Dan bahkan gak ada yang tumbang. Kali ini Finnnya masih punya Quick Sun juga. Masih bisa bertahan. Dan bahkan letter-nya udah mulai dicolek oleh teman-teman dari Genvix Aerov. R7 langsung tentunya diamankan kali ini. Dibalaskan. Tadi lu nyolong punya gue. Gue juga bisa pun nyolong punya lu. Kali ini bakal bersih. Diamankan oleh tim RRQC. Dan harus memukul mundur. Meskipun R7 dan juga Mars yang harus menjadi korban. Iya dan akhirnya dari RRQC mereka sudah berhasil mendapatkan 2 turun teratas. Dan 2 darah bawah. Tapi tengahnya akan bisa di-defense. Kau oleh Genvix Aerov kan sudah hadir di sini. Fredo. Yurik Endance-nya belum ada. Dan dia gak bisa melakukan setup sama sekali. Tapi Lemon masuk ke arah belakang. Damagenya begitu sakit. Clay dan juga Fredo memilih untuk kembali. Regisento muncul. Di area tengah. Satu hit lagi. Dan Finn harus timbang. Gak ada follow up-nya. Walaupun Fredo begitu sekerat. Tapi Fredo lebih kuat. Dan dia nge-dive ke area turret. Damagenya di lahap semuanya. Di lahap meskipun ya. Akhirnya dari seorang Albert berhasil mendapat kognitif setup. Dan ini bagus banget dari seorang R7 pun. Dia langsung pilot in Clarem aja. Sehingga membuat Freds ke arah teman-teman dari tim RQOC. Untuk bisa nge-snatch ke arah Turtlenya. Yes. Dan Turtlenya tadi ya. Sana, sini, sana, sini. Dan sedangkan dari tim RQOC. Ini malah mereka pokoknya sabar-sabar. Ngebiarin Albert-nya buat farming-farming. Albert belum kepanis sama sekali. Dan dari segi poin kill. Dia cukup aman dengan 1 poin kill dan 2 dead. Kita lihat Sin di sini yang jadi. Kayak apa ya makanannya. Umpannya. Umpan untuk Gen Flix Arrow Wolf. Iya. Ketika Sin jadi striker. Mungkin striker utamanya Sin. Yang udah dipanis abis-abisan sama Gen Flix Arrow Wolf. Tapi striker sadangan mereka yaitu Albert. Keepernya siapa? Keepernya kita. Oke. Keepernya di sini kayaknya si Finn sih. Finn ya. Iya. Tapi memang nih ya. Ini kayak kemarin. Si Sin juga sebenarnya sempat ke pick-off banyak banget. Kemarin pas dia pakai carry. Tapi kalau dibawa karena late game. Wih. Dia memangnya objektif banget ya. Dia dapetin objektif dengan cepat. Terus udah gitu. Dia juga akhirnya bisa dapetin poin-poinnya. Ini yang disusun dari Gen Flix Arrow Wolf adalah Fredo dan Clay sih. Sebenarnya menurut aku. Iya tapi maju lagi karena depan potisnya sudah dikeluarkan. Dari ketempat pengandangnya karena Lemon sih itu. Burst damage dari Gen Flix Arrow. Langsung semuanya all in ke Lemon. Iya. Pokoknya ada satu kelihatan depan mana langsung. Dan kali ini R7. Oke sedikit sulit untuk undur dengan final trick. Udah mulai dibuka. Tapi ternyata dari seorang Finn agak sedikit terlambat dengan Raging Sandstorm nya. Fredo benar-benar menghentikan pergadakan dari seorang Albert dan juga Sin kali ini. Tapi bakal coba dibalaskan Finnnya udah mulai maju ke arah depan. Dan bahkan dia dari Gen Flix Arrow. Udah akan terlalu memaksakan. Karena Fredo nya juga udah low banget. Ini dari Pandanya gak mau terlalu memaksakan juga sih. Panda. Panda si Fredo. Dia tuh ya mainnya agresif kayak gitu aja. Dia baru meninggoy tiga kali. Meninggoy. Iya hati-hati banget sih sebenarnya. Dari Finnnya di retengah. Terkena abis seleru. Menahan terlalu lama tadi dengan Raging. Oh enggak. Dia gak punya Raging Sandstorm. Dia gak mau ngebalut counter attack. Hanya dengan quicksand guard. Mencoba untuk melamatkan dirinya. Dari gemuran Gen Flix Arrow. Permainan dari Clay. Ini episode Arrow nya harus diperhatikan. Iya harus hati-hati banget. Dan kali ini ternyata mau dibalaskan flicker. Maju ke arah seorang Clay. Finnnya bener-bener kayak ada dendam ke Sumat. Dan lihat Rinasmi juga harus tumpang di area Lord. Kali ini udah mulai masuk. Masnya tumpah. Tiga tumpang dari Gen Flix Arrow. Udah bahkan waktunya juga menjadi korban. Kali ini tersisa seorang pan... Kali ini padahal aku orang-orang bilang. Memang Get 4. Kali ini Clay nya tumbang. Terus tiba-tiba Rinasmi juga tumbang. Get 5. Mars nya apalagi gak ada. Tapi lihat ada Fredo yang bersembunyi dalam March. Heeey. Dia mau coba ngulang set up. Yaudah Gendis belum bisa ada. Dan akhirnya Lemon terkunci. Ada yang bisa lembrang. Tapi gak bisa melakukan momo-komo cobro di area atas. Ada Lord ini sudah hadir. Sudah masuk ke area base build Gen Flix Arrow. Iya kali ini lihat dari Gen Flix Arrow. Apakah mereka masih bisa mendefense? Karena Lord nya masih cukup tanky. Mengarah ke arah ini Giveter di area main kali ini. Dia langsung mundur. Sepertinya dari teman-teman dari tim RRQ. Lo emang ini udah cukup low. Finney juga sepertinya gak akan terlalu memaksan keadaan. Dan Lord nya masih bisa diamankan oleh Gen Flix Arrow. Karena masih Lord yang pertama. Masih cukup squishy juga. Dan Rinasmi kali ini masih mencoba untuk mendefense. Ini Giveter di area bawah Budek. Lagi-lagi. Salah ini berterusisa dari Gen Flix Arrow. Apakah prediksi dari penonton semua yang benar? Karena sekarang ya kita ngelihat bahwa. Inhibitor di area bottom lane. Itu aja udah berhasil dicicil-cicil. Awal QC hangit dengan satu kemenangan di area. Lord mid. Dan setelah itu ngedapetin Lord. Nge-push juga. Dua inhibitor ilang. Mahal banget sih buat Gen Flix. Berapa duit? Ya kira-kira. 15M gak? Mungkin seharga sih gitu ya. Mungkin ya. Satu turat 15M gitu ya pokoknya. Wow mahal sekali. Saya mau jadi turatnya saja. Wow. Tapi kalau aku lihat ya di game kedua. Finn ini mainnya galak banget sih. Ngerasa gak sih? Dia. Apa ya emblemnya emblem tank. Ya memang sih emblem tanknya ini masih bisa memberikan damage juga. Tapi permasalahannya adalah. Dia tuh bener-bener kayak. Oke siapapun yang nge-pok gua. Akan gua bales gitu. Gila. Dia pede banget dengan fixannya dia tuh. Jadi orang tuh harus ridho tau gak. Gak, gak bisa. Maaf ya ini Mobile Legends tidak bisa seperti itu. Kalau mereka ridho tembus. Iya juga. Kayaknya Bude gak bisa deh buat ngepus-ngepus Reng gak bisa guys. Eh kok gitu. Mereka dia tuh selalu saking ridho ya. Yaudah dia rela pake Nana. Tumpangan aku saja. Tapi nih disini langsung ada Lemon yang sudah hadir. Iya. Dan dia cuma ya ngasih sedikit pressure kepada Gantrix Arrow. Biar mereka gak bisa masuk ke area jungle. Tapi R7 kali udah membuka dengan Final Trick RM Budha. Dan hanya kehilangan satu aja. Finnya ternyata udah maunya datang. Viva Reki dari seorang R7 kali ini. Mengusir pergerakan dari Fredo. Fredo ya bener-bener dipukul mundur. Dan Finnya hanya I can show you the word di arah depan saja. Dengan bukan Magic Carpet itu ya. Bukan. Tapi Gantrix Arrow mereka sudah kehilangan dari Nasmi satu member. Dan untungnya adalah di bawah. Minionnya masih agak jauh. Jadi mereka harus menunggu waktu lagi. Iya. Untuk Minion hadir ke area inhibitor di area bottom line. Awas seber-seberi tadi. Coba untuk nge-clearing Minion dengan cepat. Tapi Fin rekol-rekol tas-tas-tas-tas. Viva Rekiw. Viva Rekiw. Viva Rekiw. Halo bodoh. Gitu. Gak. Cuenya tuh cute. Iya. Hucu banget gitu loh kayak. Kayak anime-anime gitu. Iya. Iya emang iya. Pasti ide nya Bapak Reki ini. Jadinya itu suara ekor Reki. Viva. Viva. Ada Q. Iya. Tuh kan ada Q nya kan. Emang Q nya gitu. Emang kok gimana Q nya Q gitu. Iya tadi. Enggak gitu. Aku punya perasaan kok. Oh ini kayaknya Gantrix mau ke Emon ya. Mau M2 nanti. Oh iya. Kita demakan aja ya semoga. Semoga ada Bo. Eh tau gak. Ini adalah momen-momen dimana. 15 menit akan menjadi 40 menit. Wow. Kamu tidak tahu saja Bude. Iya kita tunggu aja ya sampai 45 menit. Ini Lord nya kan 7 detik lagi nih. Iya. Semuanya bakal ke Lord. Nanti tarik gulur. Tarik gulur. Tapi ada episode Aero. Mengenai seorang Lemon Ma juga air depan. Mau coba ngeluarin dari rough wave nya. Enggak cukup gak sempat demi dari Gantrix Aero Wolf. Tapi lihat. Mendadak. Sangat sepercaya diri. Tapi ini tadi ya Lord Paimandiri. Ketika seorang le. Awas seberseberi lagi. Terpani. Iya. Ya gak susah. Gimana ya Genbicara kamu harus mundur juga. Wartnya udah gak ada Bude. Kamu kedisuk sama Vipara Q. Enggak. Kamu kedisuk sama Lord Camp by Mandiri. Lord Camp by Mandiri. Tapi memang sih ini Lord yang dihasilkan dari Mandiri. Oh bukan. Makanya Lord Camp doang ya. Kameranya doang. Jadi ini CCTV dari Mandiri sudah mengeluarkan adanya Lord di sisi ini. Aral Yosi. Mereka bersikap untuk mengamankan Lord nya ketika Gantrix Aero Wolf. Mereka gak mau ngasih ini secara gratis. Melakukan kontes tentu itu yang mereka mau. Rinasmi hadir ke area Lord Pit. Dan mengusir mundur dari Aral Yosi. Iya sakit banget Albert nya. Oh my God Lord nya bakal diamankan. Sama Gantrix Aero Wolf. Oh my God dicolong ternyata ada seorang Clay kali ini. Double point diamankan. Tapi ini kayaknya harus dipotong sama Aral Yosi. Mereka kegelangan Lord. Mereka gak mau sampai ada. Bisa ada turret yang ditumbangkan sama Gantrix Aero Wolf. Iya. Dan di area bawah Lord nya udah muncul mo. Oh iya. Potong dong dipotong. Dipotong. Oh udah udah dipotong. Udah langsung di cut. Mereka gak mau sampai wave minion atau wave lane yang sudah mereka miliki. Iya. Hancur Sirna. Karena Lord. Ini dapat channel Gantrix. Satu Lord aja ya. Iya. Itu tadi si ini ya. Si Clay yang dapetin. Iya. Iya. dari auto-plane mencoba untuk menjadi distrasi dari RQOC tapi mulai reviewnya maju terus pantang mundur yang penting hancur bener juga jadi bubur cakep ya cakep akhirnya Budi bisa bikin mantet ya tapi lihat tuh iya Raya atas ternyata watnya masih punya udah hilang langsung lemon iya udah hilang langsung lemon ke vanis mau coba untuk ke mirroring awat sendirian gak akan bisa karena ini adalah cowok damage itu sulit tapi dari tiga member RQOC mau membalaskan dendam dari lemon lemon temanku kenapa kau sakiti dia dan tiga hero beratung ke vanis awat super sepi ya di disini lain Mars mau mencuri Bob milik RQOC aku tidak jama Mars jangan mencuri karena Albert sudah bersiap disini Albert damagenya udah sakit banget memasuki menit ke-18 gila finnya sih di depan terus sih kayak gak inget pulang darahnya seribu juta di depan terus seribu juta eh buka nolnya berapa ya seribu juta ya yang penting banyak buka tambungan mandiri oh ya semoga saya mendapat tabungan mandiri sinyalnya seribu juta buka sendiri dan kali ini dari R7 udah ada Bloodwings juga dan ini setup lagi ulang lagi flortnya 105 menit oke flortnya diunggulin tapi udah dibuka dari Finn Regenstein song yang muncul karena di belakang Genfix Arrow of Klee begitu sekarang memudahkan Flicker untuk kabur tapi Urikan Dance mengunci pergerakan dari seorang Sin Tempel Soul Blazing ke follow up dengan sangat cepat Genfix Arrow of kehilangan dari Nasmi teman-teman dari Genfix Arrow of Setupnya udah bagus tapi gak cukup musuh melalau orang Jusi iya dengan ini The Wave Dragon kami masih bisa selamat dari seorang Wan dan bahkan lihat Albert yang gak jadi terpanis dan bahkan lihat sini bener-bener berfokus terhadap objektif RGOC 2 sub indo by broth3rmax